Di balik batu bang Ada batu besar bang Situ kami berlindung bang Ketika kejadian itu bagaimana letusannya kayak gimana gitu Letusannya nggak ada babak bang Ya langsung letus aja itu bang Terus jam berapa itu pak? Jam 3 Ada banyak itu posisi pendaki yang di atas? Banyak bang Fardy posisi di? Di cadas bang Di bawah tuh gabel Nah pada saat letusan itu apa yang dilesakan Fardy? Waktu terjadi letusan itu batu-batu kan turun tuh bang Kayak dilempar-lempar gitu waduh bang sakit bang Kena kewadan-wadan bang Hawa panas terasa nggak? Hawa panasnya ada bang Terus bisa selamat berlindung dimana? Di balik batu bang Balik batu di bawah ketua abel? Ada batu besar bang Situ kami berlindung bang Fardy sama bima bang Berapa orang yang berlindung? Berdua bang Fardy nahan batu itu bang Pakai jari ini bang Terus pas kebetulan ada batu turun bang Kena tangan jari ini bang Kena tangan itu? Ya Naik berapa orang lagi? Naik 18 orang bang Dari? Dari Padang semuanya bang Jalur mana naik ya? Jalur Batu Pelano Terus itu sekitar jam berapa itu kejadian Kejadian gunung kulit Iya Jam 3 bang Jam 3 Padli naik hari apa? Naik hari Sabtu bang Nah Pada saat belum kejadian apa-apa itu Di lokasi berapa tenda? Setau pasti Yang di lapangan bola? Yang di lapangan bola nggak ada camp bang Nggak ada camp Tapi di Tugabel cuma rumuhan kami semuanya bang Tugabel ya Tapi waktu itu posisi di lapangan bola banyak orang? Nggak ada bang Siang itu? Nggak ada bang Nggak ada? Di puncak waktu itu banyak bang Oh di puncak banyak Tapi itu sekitaran jam 2 bang Jam 2? Iya Saya, My Sister Tarigan Saksikan program-program KompasTV Melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya KompasTV, independen, terpercaya